Di punggungnya tuh kayak ada duri-duri kecil gitu Bergerigi Bergerigi gitu Dan dia rasa hati-hati ketika menggabungkan dengan ikan pari Oh my God Belakangnya nih Nah Serem banget sih Oke kita masukin ya Hai Assalamualaikum guys Assalamualaikum Assalamualaikum Dan Ims Paura Irfan Ini di akuarium ini baru dikasih makan Eating time Eating time tadi heboh banget Apalagi ketika dikasih makan ikan dan juga udang Itu serunya Plihara ikan-ikan predator seperti ini Heboh banget Dan juga gue liat ikan dulu semua ya Ada eel Tiger eel disini tuh ada tiga ekor Dan mereka punya kawasan sendiri-sendiri Bahkan ada yang Disini satu Sangat satu Disitu satu Gue tau tempat mereka Itu tiger eel Tau kan Yang sering kita liat Itu ada yang blang-blang Nah hari ini Gue lagi nunggu Mau dateng Fire eel Fire eel tuh hitam Terus ada merahnya Keren banget Panjangnya kurang lebih 80 cm Lebih lebar daripada tiger eel Kalau gue ngeliat Kalau gue ngeliat videonya sih Amal fotonya Kayaknya lebih lebar daripada tiger eel Oke kita tunggu ya Kedatangan dari Fire eel Dan fire eelnya sudah dateng Sang pengantar Gue lupa lagi nama lu siapa? Pak roby Pak roby Pak roby ini Dari venus Seperti biasa ya Nih Fire eelnya nih Fire eelnya ini Kayaknya gede deh Ini udah Udah maksimal Gedenya Belum masih bisa lebih besar lagi Yang lebih dari ini Yang lebih dari ini Yang sih gini Oh gitu Ini tuh lebih besar dari tiger eel Ini tiger eel bisa diajar gak sama dia? Ya enggak sih Coba 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 Wih dih Keren banget Wih keren eh Ini dari negara mana sih? Ini dari Sampit Hah? Kalimantan? Iya Jadi ini Indonesia Wow Nih Indonesia tuh kaya banget tau Yang gini-gininya Ini dari Sampit Dapet yang besar Gue pesen 3 Ya 4 ya 5 Dia kasih 5 Hah? Kasih 5 bonus Wuhuhuhuhu Wuhuhuhu Dikasih bonus Beli 3 Dikirim 5 Venus Aquatics Emang the best Iya Ini bisa lebih gede lagi Apa-apa gimana? Ada ini ya tuh Yang surutnya itu Yang balangin belakang Kenapa tuh? Kalau lagi kurang Tenang maksudnya Lu kena mana? Ini dulu udah lama Kok gitu? Bukan yang ini kan Tapi gak galak ini Ini kan ya Gak galak Cuman kalau lagi gak tenang Kalau lagi gak motion tuh ya gak mau Oke Ini dia Setelah Tiger Eel Ini ada yang lebih gede ternyata Ini adalah Fire Eel Belut api Berasal dari Sampit Kalimantan Dan ini bisa lebih besar lagi Ini ukurannya sudah 80 cm ya 80 cm Dan bisa sampai Sekitar 1 meter up 1 meter lebih Bentar ya Kita lihat lebih detail lagi ya Fire Eel Oke kita bicara tentang Fire Eel ya Atau belut bercorak api Nah ini sebetulnya Fire Eel ini Walaupun namanya eel alias belut Tapi klasifikasinya Fire Eel ini adalah Ikan Ikan yang berbentuk seperti belut Wow Nah ini Fire Eel ini termasuk Makhluk air yang berada di bawah Atau disebutnya itu adalah Bottom Cleaner Jadi bukan piece cleaner Bottom cleaner Jadi dia yang membersihkan Area bawah Sungai Atau area bawah Akwarium Ataupun kolam Kalau dipelihara Seperti itu Jadi lebih bersih Sekali lagi nih Fire Eel ini Kategorinya sebetulnya Bukan kategori ikan belut Tapi ikan Tapi berbetul seperti belut Moncongnya itu lancip Kemudian mulutnya itu Di bagian bawahnya Kemudian juga Bentuk badannya itu Ekornya itu melebar Panjangnya bisa sampai Satu meter lebih Melebar Untuk Fire Eel ini Ada corak-corak Dasarnya hitam Di pinggirnya itu Seperti orange Merah gitu Terus ada kuning juga Ada totol-totol gitu Di bagian siripnya juga Jadi kayak sanca kembang Kalau diuler Ini cantik banget Cantik banget Jadi eksotis banget Nah tapi di punggungnya Di punggungnya itu Kayak ada duri Kayak apa Kayak Duri-duri kecil gitu Bergerigi Kayak bergerigi gitu Jadi kalau misal Dia ditangkep Dia bisa mundur Itu kena Itu bisa luka Dengan harus hati-hati juga ya Nah penyebarannya Fire Eel ini Ada di hampir Sebagian besar Di dataran rendah Asia Tenggara Di Indonesia banyak sekali nih Mulai dari Sumatera Kemudian Borneo Juga atau Kalimantan Dan juga Malaysia juga ada Semenanjung Malaysia Myanmar Thailand Hingga Vietnam Fire Eel ini ada Ini bener-bener deh Ikan yang cantik sekali Makanannya apa? Nah Fire Eel ini makanannya itu Cukup enak buat dipelihara Karena dia tidak pilih-pilih Sebetulnya Fire Eel ini bermacam-macam Mulai dari cacing tanah Dia bisa Udang Cacing beku Larva Serangga Bisa Dan juga Cacing darah Hingga ikan-ikan kecil pun Dia bisa Ikut makan Jadi di Megateng ini Dia bisa hidupin Insyaallah Dan ini juga Gemar makanan yang mati Maupun yang masih hidup Jadi ini bener-bener Bisa fleksibel kehidupannya Nah Mirip seperti Eel yang lainnya Fire Eel juga ini Suka sekali Bersembunyi Karena dia termasuk Hewan dokturnal Jadi dia mencari mangsanya itu Di malam hari Jadi kalau siang-siang Dia banyaknya itu Umpet di antar bebatuan Atau di goa Atau bisa di Pasir Pasirnya juga Jadi ini Pas sekalilah Amal megateng gue Karena banyak teman-temannya juga Oke Karena ini Binatang bottom cleaner Atau yang Hidup di bawah juga Dia harus hati-hati Ketika menggabungkan Dengan ikan pari Oh my god Di big tank Ada ikan pari juga Jadi katanya kalau lapar Ini harus hati-hati Karena dia bisa Melukai Binatang lain Khususnya yang Sama-sama di bawah Salah satunya ada pari Pari bisa robek-robek Badannya Ini emang ya Megateng gue ini adalah Miniatur dari Ekosistem danau Ini semuanya juga Siapa yang kuat Dia bertahan Dan tapi mudah-mudahan Ini bisa bertahan Semuanya hidup Dampingan ya Oke Saatnya kita memasukkan Real ke megateng gue Oke yang gue ceritakan tadi tuh Ini nih Dan di punggungnya yang bahaya tuh Ini nih Ini ada Ada kayak durinya gitu tuh Cep-cep-cep gitu Jadi kalau kita pegang Dia kemungkinan akan Mundur Nah Kalau mundur Jadi akhirnya dia Ketancep Gimana sih ya Gini nih Di koko itu Gini nih Ini duduknya Kalau gue pegang Dia mundur Nah mundur Dia gini kan Bentuknya Gitu Dan itu bisa Ngerolek juga Kita coba ya Enggak lah Gue pegang aja Gini dah Hei 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 Tuh Oke Kita masukin satu demi satu ya Ini kemungkinan Pas sudah dimasukin Akan langsung mumpet Di antara batu-batu Dan mungkin Bergabung dengan Tiger Eel Mungkin juga bisa berantam Seperti biasa Kalau gue masukin Makhluk baru Ke big tank ini Berbagai kemungkinan Bisa ada Menghidung Hari Siap satu demi satu ya Ini guys Ini Bungkul ini guys Gue tunjukin Ini Yang dibilang dulu Nah ini nih Yang bahaya nih Belakangnya nih Nah Serem banget sih Kita masukin ya Semuanya ramah nilai Mudah-mudahan Tidak diserang oleh Bukan lainnya Sekarang Gue akan lanjutin Masukin yang keempat lainnya Tapi sama Jaluk Jaluk Masukin disini Ayah Lihat dari bawah Oke Oke guys Ini Jaluk Barang kamera Underwater disini Terus Lu bareng Oke guys Terima kasih Ini gue turun ke bawah Gue tanya lihat Si Fire Eelnya Kesini Si Tiger Eelnya Keusir Kesudah sana Kesian Dan sekarang sih Jaluk nih Jaluk mau masukin Satu lagi nih Ini kita Fire Eel yang kedua ya Kesempatan Ternyata aku udah masuk big tank ini ini akan terlihat kecil kecil banget kalau disini ya masuk lagi masuk lagi dimasukin kedua masuk kedua nah kecil ya Tuh itu tuh Tiger Il deh Tiger Il yang disana dan Il itu biasanya apa ya biasanya itu teritori juga jadi mereka kadang-kadang suka berebut juga cepet juga sih jaluk nah ini disini 1234 tinggal satu lagi ya ternyata ketika ternyata ketika masuk big tank ini megatang ini semuanya besar di daratan di dalam kecil aja gitu tuh lihat kecil banget lumayan lah lumayan 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 tapi nggak sebesar yang dibayangkan si Tiger Il udah langsung bikin ini sendiri area sendiri nih area sendiri disini ya lu sini 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 keren banget sih tasudo ada lima tuh ini satu tadi mau berantem sama Tiger Ilnya berantem wah sampai ngos-ngosan oke guys suruh ya ada makhluk baru lagi di megatang yaitu Fire Il mudah-mudahan mereka bisa betah disini dan berantak binat juga ya Jalu ya suka nggak Jalu suka Tiger Il atau Fire Il Tiger Il Tiger Il tetap suka yang itu yang ini karena karena pipinya gendut pipinya gendut pipinya gendut pipinya gendut terus kalau gitu kalau Fire Il Fire Il juga kan gendut kurus ya belakangnya oh gitu jadi suka suka itu karena pipinya gendut 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 oh gitu gendut gendut semuanya oke kalau itu guys thank you ya ini dia koleksi dari megatang bertambah kembali thank you ya tunggu kejutan-kejutan lainnya gendut assalamualaikum nai see you bye bye isa